Pemirsa warga keturunan Tionghoa di Kuta Badung memiliki cara unik untuk merayakan Tahun Baru Imlek 2574. Salah satunya dengan menggelar kirap ritual tolak bala dengan menyusuri jalanan utama di kawasan wisata kuta. Ritual semakin meriah dengan arah-arakan barongsai serta lyong. Inilah aksi barongsai dan lyong di jalanan kuta Badung-Bali. Di belakang barongsai dan lyong ada juga antrian warga yang mengikuti rangkaian Imlek bernama kirap tolak bala. Ritual ini merupakan milik warga keturunan Tionghoa di Kuta Badung-Bali yang melakukan persembayangan dan dipusatkan di Vihara Darmayana Leengguan Biyo, Kuta Badung. Ritual merupakan wujud syukur atas berkat yang telah diperoleh serta memohon kehidupan yang lebih baik pada tahun mendatang. Rangkaian ritual tolak bala diawali dengan persembayangan di depan gerbang Vihara Darmayana Leengguan Biyo. Para tetua memimpin persembayangan dengan mengucapkan doa-doa di depan sesaji yang menghadap seluruh mata angin untuk menetralisir pengaruh-pengaruh negatif. Persembayangan juga akan dilakukan saat arah-arakan digelar di setiap persimpangan jalan oleh rombongan kirap. Seperti yang dikatakan tolak bala, itu adalah persembayangan untuk berbagi kebahagiaan kepada makhluk yang tidak beruntung. Jadi istilah secara sekaya bali itu adalah mecaru. Barong saya dan leong diartikan oleh warga Tionghoa itu bisa menetralisir hal-hal negatif. Ritual yang diberiakan oleh penampilan dua lyong dan lima barongsai adalah simbol yin dan yeng sebagai bentuk keharmonisan hidup manusia. Setelah vakum dua tahun karena pandemi, kirap ritual tolak bala kembali di gelar tahun ini. Selain menarik perhatian warga kuta, arak-arakan tolak bala ini juga menjadi higuran tersendiri bagi wisatawan yang tengah berlibur.